Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat operator Dapodik Paut Dimanapun berada, jumpa lagi di channel kedai Pail Paut Pada kesempatan malam hari ini kembali akan saya share Bapak Ibu tips cara untuk mengerjakan atau meng-input Nomor ijazah siswa yang telah lulus Pada aplikasi Dapodik versi 2025 Nah seperti apa caranya? Silahkan disimak Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dan teman-teman operator Untuk versi Dapodik 2025 ini ada penambahan fitur terbaru Yaitu penambahan kerjaan ya tentunya Bapak Ibu Yaitu meng-input nomor ijazah bagi siswa yang sudah lulus Jadi Bapak Ibu yang sudah lulus atau yang Bapak Ibu sudah luluskan Itu harus di-inputkan nomor seri ijazahnya Nah bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu disimak Dibuka aplikasi Dapodiknya Langsung saja kita praktek cara untuk meng-input nomor seri ijazahnya Nah Bapak Ibu dan teman-teman Untuk yang di-inputkan adalah siswa yang kategorinya sudah lulus ya Kalau yang belum lulus tidak usah Nah untuk penginputannya Silahkan Bapak Ibu pilih menu peserta didik Ya pilih menu peserta didik saya besarkan dulu Pertama Bapak Ibu silahkan login ke Dapodik Kemudian pilih menu peserta didik Kemudian Bapak Ibu pilih PD keluar Nah kemudian cari siswa yang notabene disini keluar karena lulus Dan memiliki tanda aksi yaitu disini ya Nah tanda aksi disini ada menu untuk menginputkan Nomor ijazah berupa icon apa namanya ya ini pensil Nah disini juga kalau kita arahkan klik untuk menginput data ijazah atau sukma Tinggal Bapak Ibu di klik saja ya Untuk menginput ininya Bapak Ibu Ijazahnya tinggal klik saja seperti ini Nah ya Ini kita besarkan Nah Bapak Ibu pilih tambah untuk menambahkan nomor ijazahnya Klik tambah Kemudian jenis ijazahnya Sertifikat kelulusan PAUD Kemudian nomornya Nomornya misalnya KB Misalnya MT Misalnya 001 Misalnya 2423 2401 Ini contoh saja ya Nah silahkan sesuaikan dengan format nomor ijazah yang Bapak Ibu miliki di sekolah masing-masing Kemudian penanda tangan siapa Misalnya kepala sekolahnya Siapa ya UPIN lah UPIN MPD misal MPD Kemudian tanggal ditandatanginnya kapan Misalnya tanggal Tanggal 12 lah ya Serta saja 12 Juli 2024 Kemudian klik simpan Oke sudah selesai Nah setelah ini silahkan Bapak Ibu Proses selanjutnya yaitu melakukan proses sinkronisasi Terima kasih Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.